Hasil-hasil pertandingan, Harry Kane cetak rekor gila. Desiano Ronaldo menggila lagi di Al-Nazza. Haaland diragukan tampil lawan Liverpool. Parah, Stadion JIS kebanjiran. Bahan Munchen sukses meraih kemenangan pada pekan ke-12 Liga Jerman 2023-24. Munchen mengalahkan FC Köln di Rhein-Energy Stadium dengan skor tipis 1-0 Sabtu 25 November WIB. Gol tunggal kemenangan Munchen dicetak oleh sang ujung tombak Harry Kane di menit ke-20. PSG sukses melibas AS Monaco pada pekan ke-13 Liga Jerman 2023-24. Bermain di Park des Princes, Les Parisiennes menang telak 5-2 lewat gol-gol dari Goncalo Ramos di menit 18, Kylian Mbappe di menit 39, Osman Dembele di menit 70, Vitya di menit 72, dan Randall Kolomwani di menit 90 plus 6. Sementara Monaco hanya mampu membalas lewat Takumi Minamino di menit 22, dan Fularin Balogon di menit 75. Dari ajang Piala Dunia U17, tim Nas Jerman U17 melaju ke semifinal Piala Dunia U17 2023, usai mengalahkan Spanyol U17. Tim Panser Muda menang 1-0 berkat gol penalti Paris Brunner dalam lagu yang digelar di Jakarta International Stadium Jumat Sore. Tim Nas Argentina menang telak 3-0 atas Brazil. Laga yang bergulir di Jakarta International Stadium Jakarta Utara Jumat malam itu berlangsung dengan ketat. Claudio Echeferri menjadi bintang dengan menyumbang 3 gol untuk tim Tenggo. 1 gol di babak pertama, serta 2 gol lagi dibuatnya di babak kedua lewat skema yang indah. Harry Kane menjadi penentu kemenangan Bayern atas gol. Ini menjadi gol ke-18 Kane dari 12 laga Bayern yang mengukuhkan dia sebagai top skor kompetisi. Tak hanya itu, eks bintang Tottenham Hotspur ini memecahkan rekor sebagai pemain pertama di Liga yang mampu mencetak 18 gol dari 12 laga pertama. Kane juga melampaui rekor dua pemain Inggris, Kevin Keegan pada 1978-79, dan Jadon Sancho pada 2019-20. Keduanya pernah mencetak 17 gol selama 12 laga pertama. Jelang laga versus Everton, pelatih Manchester United Eric Ten Hag dilaporkan sudah memiliki keputusan untuk menempatkan posisi Luke Shaw dalam permainan Iblis Merah. Dia telah berlatih selama dua pekan bersama tim, dan kami sangat berharap dia kembali ke squad untuk pertandingan pekan ini melawan Everton, kata Ten Hag. Luke Shaw sendiri sebelumnya telah absen lebih dari tiga bulan karena cedera otot. Di tengah start, kurang meyakinkan MU diterapak gosip tak sedap. Pebengen Eric Ten Hag dengan Rafael Ferren dikabarkan retak. Sebuah rumor miring menyebut Ferren merasa kecewa karena kerap dicadangkan. Ia bahkan santor dikabarkan akan coba di Lego MU pada bursa musim dingin nanti. Akan tetapi jelang lawan Everton, Ten Hag menepis gosip keretakan dengan Ferren. Ten Hag menegaskan menit bermain Ferren berkurang semata-mata karena persaingan ketat di pos back tengah. Cristiano Ronaldo menggila lagi bersama Al-Nasr saat berhadapan melawan Al-Ohdor di Stadion Al-Awal Park, Riyadh. Gelap asal ibu kota Arab Saudi menang telak 3-0 atas rifle dari papan bawah kelas men. Ronaldo menggila dengan mencetak dua gol dalam interval tiga menit saja. Salah satunya lewat tembakan lup dari luar kotak penalti. Tambahan Duigo pekan ini membuat Ronaldo makin kukuh di puncak daftar top scorer Liga Arab Saudi 2023-2024. CR7 telah mengemas 14 gol dari 15 selaka. Striker Adana Demir Spor, Mario Balotelli mengalami kecelakaan mobil. Mobil yang dikendarainya menabrak pohon. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 22 Oktober 2023 di kampung halamannya Brescia. Tak ada orang lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Mantan pemain Manchester City itu mampu keluar dari mobilnya yang rusak parah. Dalam pernyataan resminya, Adana Demir Spor mengungkapkan Balotelli dalam keadaan sehat. Di tengah kondisi krisis striker, AC Milan telah mendapatkan izin memasukkan nama Francisco Camarda ke dalam tim untuk Laga Contra Fiorentina akhir pekan ini. Artikel 34 Regulasi FIGC memperbolehkan pemain 15 tahun dipanggil dengan syarat ada izin dari Komite Regional. Camarda yang pada hari Sabtu ini berusia 15 tahun 8 bulan plus 15 hari bisa melewati rekor Wisdom Emei yang berumur 15 tahun 9 bulan plus 1 hari. Kalah menuai debut bareng bolonya di seri A. Antonio Conte mengaku tidak menutup pintu menangani Juventus di masa mendatang bila motivasinya untuk menjadi pelatih muncul kembali dan mengibaratkan dirinya dan sininya tua seperti berpacaran. Hal itu diungkapkan Conte saat menjadi pembicara tamu di Universitas Salento. Untuk saat ini saya menikmati menghabiskan waktu bersama keluarga. Ada keinginan untuk istirahat. Segalanya bisa berubah seiring berjalannya waktu. Namun saat ini saya menikmati lingkungan dan sekeliling saya. Eric Gowes, ayah Rodrigo, melontarkan sejumlah komentar kontroversial tentang benterokan putranya dengan Lionel Messi. Ayah Rodrigo kini menanggapi pertengkaran itu di Instagram dengan memposing foto Messi dan Rodrigo de Paul yang sedang mengkonfrontasi putranya. Apakah ada yang terkejut? Orang suci kecil yang tidak pernah berbuat masalah dengan siapapun? Tulisnya. Manager Manchester City, Pep Guardiola, menilai kasus pelanggaran finansial yang menjerat timnya berbeda dengan yang dialami Everton. Keduanya tak bisa dibandingkan, katanya. Sebagaimana diketahui Everton dijatuhi sanksi pengurangan 10 poin karena pelanggaran FFP? Dan apa yang terjadi pada Everton membuat banyak pihak memprediksi Man City akan dijatuhi hukuman lebih berat. Mulai dari pencopotan gelar hingga degradasi. Namun Guardiola menolak penilaian tersebut. Mesin gol Erling Haaland diragukan tampil di lega panas Liga Inggris pekan ini antara Manchester City versus Liverpool. Hal itu diungkapkan pelatih The Citizen, Joseph Guardiola. Menurut Guardiola, top skor sementara Liga Inggris itu mengalami masalah saat berlatih bersama tim pada Kamis 23 November waktu setempat. Sebelumnya, Haaland kembali dari jeda internasional November dengan keadaan yang tidak bugar karena mengalami cedera saat memperkuat Norwegia. FIFA dikabarkan turun tangan untuk menyelidiki kasus keributan yang terjadi di laga antara Brazil versus Argentina. Dikualifikasi Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Brazil didakwa dengan kemungkinan pelanggaran ketertiban dan keamanan, serta perilaku tidak pantas dari para pendukung yang hadir. FIFA juga akan memeriksa timnas Argentina terkait dengan penundaan waktu kick-off. Atap Jakarta International Stadium atau JIS menjadi sorotan saat hujan deras melanda area tersebut pada Jumat 24 November sekirap pukul 18 WIB. Akibat tak kuat menahan debit air yang besar, lapangan JIS sempat tergenang hingga membuat kick-off laga Argentina versus Brazil di perempat final Piala Dunia U17 2023 ditunda 30 menit. Jika merujuk regulasi kompetisi FIFA, pasal 22 terkait Stadium Infrastructure and Equipment dijelaskan mengenai penggunaan atap stadion di poin ke-6. Dalam regulasi itu disebutkan penggunaan atap stadion dibuka atau ditutup diputuskan oleh komisioner pertandingan FIFA setelah berkonsultasi dengan WASIT dan ofisial kedua tim yang bertanding. Dengan demikian terkait pertanyaan seputar kenapa atap JIS tidak ditutup ketika hujan deras turun, maka jawabannya ada di tangan komisioner pertandingan FIFA dan WASIT sebagai pengambil keputusan. Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Turki Timnas Indonesia bakal digenjot di Turki pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 sebelum bertanding di Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. PSSI mulai melancarkan lobi-lobi kepada klub-klub luar negeri. Itu dilakukan supaya klub bersedia melepaskan pemainnya ke timnas Indonesia meski bukan dalam kalender FIFA. Direktur Barcelona, Deco, mengisyaratkan klubnya akan mempertimbangkan untuk mencari amunisi baru pada Januari 2024 menyusul adanya skenario baru yang muncul di Camp Gio. Hal itu menyusul adanya cedera yang menimpa Gavi. Giovanni Lo Celso disebut sebagai pemain yang diinginkan Barsha untuk direkrut pada bursa transfer mendatang. Xavi juga mengisyaratkan Barcelona tak akan bisa bergerak leluasa di bursa transfer nanti. Pasalnya, kondisi keuangan mereka masih belum membaik. Luis Suarez memberi pujian kepada rekan setimnya di Uruguay, Darwin Nunes, yang tampil gacor bersama timnas Uruguay. El Pistolero menyebut bintang Liverpool itu sebagai salah satu striker terbaik. Saya memiliki salah satu pemain nomor 9 terbaik di dunia di depan saya. Kami harus mendukungnya dan menikmati-nya. Darwin Nunes kini memuncahki daftar pencetak gol terbanyak di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol. Dia sudah mengoleksi lima gol mengungguli Lionel Messi dengan tiga gol saja. Legenda Manchester City yang sekaligus mantan pemain internasional Argentina, Sergio Aguero, ngakui bahwa dia sebenarnya suka menonton Liverpool ketika masih muda dan terinspirasi oleh Michael Owen. Aguero juga ditanya apakah dia hampir bergabung dengan Liverpool di awal karirnya dan mengatakan, Saya tidak tahu, sungguh. Saya pernah membaca bahwa mereka tidak mengajukan tawaran karena saya masih sangat muda dan itu tampak seperti sebuah taruhan beresiko untuk biaya transfer. Klub Raksasa Turki Galatasaray mengawasi Leonardo Spinazzola dan dilaporkan berencana membuka pembicaraan jika dia tidak menandatangani kontrak baru dengan Roma. Pemain Italia berusia 30 tahun itu banyak dikaitkan dengan kepindahan dari ibu kota Italia pada musim panas lalu menerima tawaran dari Arab Saudi dan Perancis. Tetapi ia memutuskan untuk tetap menjadi bagian dari skuad Jose Mourinho untuk musim 2023-2024. Real Madrid mendapatkan manfaat dari pencarian bakat di Brazil dalam beberapa tahun terakhir dan mungkin disanalah mereka akan mendaratkan penyerang berikutnya. Ikuti ESPN, bomber Santos Marcos Leonardo menarik minat Los Blancos menjelang kemungkinan pindah ke Santiago Bernabeu. Surat kabar ini sebelumnya memberitakan bahwa telah terjadi kontak antara Madrid dan talenta berusia 20 tahun itu untuk menanyakan situasinya. Dua klub IPL, Arsenal dan Newcastle juga tertarik untuk merekrutnya. Bantan manajer Manchester United oleh Gareth Soldier mengomentari situasi Harry Maguire belakangan ini. Ia merasa bangga melihat sang back yang berhasil bangkit dan kembali jadi pemain andalan di skuad Eric Ten Hag. Tak hanya Maguire, Scott McTominay juga telah menjadi andalan Ten Hag pada musim ini dan juga mendapatkan pujian dari Soldier. McTominay kini menjadi pencetak gol terbanyak MU musim ini bersama Bruno Fernandes yang sama-sama mengemas tiga gol. Winger Manchester City, Bernardo Silva mengakui bahwa ia sempat mempertimbangkan tawaran dari klub Liga Arab Saudi selama musim panas. Namun pada akhirnya ia tidak ingin menyerah untuk bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Meskipun masa depannya terikat dengan Manchester City hingga Juni 2026, Silva telah menyebutkan satu klub yang masih diharapkan untuk bermain sebelum ia pensiun. Saya ingin kembali ke Benfica. Jika klub menginginkan saya pada saat itu, tentu saja hal itu akan terjadi. Ujarga Backman Chalester United, Aaron Wan-Bissaka dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi. Negara Afrika, Republik Demokratik Kongo berminat menggunakan jasa pemain berposisi back kanan tersebut. Wan-Bissaka meskipun pernah bermain untuk Inggris di level junior, tapi ia belum sekalipun membela timnas Inggris senior. Federasi Republik Demokratik Kongo bermanuver untuk memperkuat skuad jelang turnamen Piala Afrika. Ditargetkan proses Wan-Bissaka bisa rampung sebelum Piala Afrika 2024. Penyerang GTA V, Mason Greenwood mengunggah koleksi sepatu mewahnya di Instagram. Mantan pemain Manchester United itu mengunggah koleksi sepatu Nike-nya yang diperkirakan bernilai lebih dari 20.000 USD atau sekitar 311 juta rupiah. Terlepas dari harga sepatu tersebut, pasca meninggalkan Old Trafford ke Spanyol, Greenwood kerap mengenakan sepatu Nike bersama kita V. Akan tetapi, brand olahraga Nike membantah masih memiliki kesepakatan sponsorship dengan besin Greenwood. Seorang pendukung Olympique de Marseille telah dijatuhi hukuman menyusul insiden menjelang pertandingan Ligue 1 melawan Olympique Lyon pada bulan November. Insiden itu menyebabkan pelatih Lyon Fabio Grosso mengalami cedera wajah yang serius. Menurut kabar Le Equipe, pada Kamis seorang pria berusia 22 tahun dijatuhi hukuman 4 bulan penjara setelah tertangkap CCTV melemparkan batu ke bus Lyon. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!